halo 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 selamat siang teman-teman cipit bersama tak tak lagi nih hari ini jadi ceritanya hari ini gue pengen bawa tak tak balik lagi ke Kawasaki Margonda setelah lama sama nggak dipakai nih diketemukan bahwa si tak tak ini bocor oleh sampingnya guys jadi ada tetesan oleh samping dibawahnya si tak tak waktu diparkir tetesannya sih enggak gitu banyak tapi ya kayaknya udah ngumpul lumayan lama jadi ya lumayan juga Hai daripada daripada yaudah hari ini gue bawa aja ke Kawasaki Margonda lagi supaya dicek apakah kenapa-kenapa enggak nih motor gitu paling sih mungkin sil silnya atau karet-karetnya ada yang udah getas ya karena motor udah cukup lawas juga guys 2012 jadi ya udah kita cek aja lah cek apakah ada problem atau enggak gitu nah kemarin juga sempat info kayaknya mesti ngecek ke bagian siloring sama sil water water jacket atau water pump ya water jacket kalau nggak salah nah permasalahan yang gue temuin juga pakai si tak tak ini ini motor enak motornya ringan tenaganya gede tapi ada satu guys yang masih ngebuat gue masih kurang pas aja gitu namanya motor yaitu motor ini pegel kalau dipakai jadi mungkin karena kita bahagak nunduk ya agak pegel tetapi salah satunya yang katanya orang-orang juga bikin pegel adalah si handgripnya ini jadi memang handgripnya si Ninja RR ini nih kalau kalian lihat memang katanya bikin pegel nah persubstitusi yang yang bisa dipakai ke Ninja RR new ini adalah punyanya KZ kalau kalian tahu motor KZ motor zaman dulu tuh guys motor bebeknya si Kawasaki ya Nah itu katanya empuk handgripnya dan bisa bikin enggak pegel lagi gitu nanti gue mau cek sih apakah disitu ada handgrip tersebut siapa tahu kita bisa coba-coba juga kan sebenarnya salah satu pertimbangan ganti motor dua tak juga itu karena kan sekarang lagi jamannya Razia ya empat tak jadi kalau mau pakai knalpot berisik tuh suka was-was gitu Nah gue sempat mikir apa ganti dua tak aja ya udah sekalian berisik bawaannya ya jadilah saya ganti beneran nah ini kita udah sampai yuk kita turun hai 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 habis ini kan perusahaannya ada dua perusahaannya ya pertama dulu dulu bacaan FGM Oh di kabelnya bukan kan bukan kabelnya ada di dalam hai 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 oke 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pokoknya kondisinya udah kurang oke lah, udah getas gitu Jadi dari situ lah sumber kebocorannya sih oli samping tak-tak ini Nah, jadi tadi langsung dikerjain Gila sih Kawas Akimargonda sih ngerjainnya gak setengah-setengah loh Ngerjain langsung bertiga Terus tadi udah langsung diberesin cepet sih Nggak nyampe setengah jam udah beres Diketemuin juga bahwa selain si selang yang getas Pelampungnya dalam preserver oli samping itu juga nggak bener gitu, nggak main Jadi Apa namanya? Itulah dari situlah muncul kebocoran Yang ke daerah arem, ke daerah bawah-bawah lah intinya Nah, tadi langsung diganti, langsung dibersihin, dicuci bersih, dites ulang Dan alhasil Udah oke lagi nih sekarang Tadi juga udah dicek Apa namanya? Boros gak nyolih samping Ternyata pas dicek udah oke Dibikin sedikit lebih boros Tapi ya beda dikit sama standar lah Ngerjain disitu pengalamannya selalu oke sih Karena Apa? Mekaniknya responsif Udah gitu ditanya-tanya Komunikatif lah Enak Dijak ngobrol tuh enak Jadi kita tuh bener-bener tau apa yang dikerjain Apa yang diganti Apa juga yang diservis gitu Bener-bener Cakep sih Gue lah Mau muter anjir Tadi gue sempet nanya Ada jual handgrip KZ apa enggak Tapi ternyata Disitu gak jual Lagi habis stoknya Nah terus jadi Kita Kaget gue Ya karena stoknya habis ya Jadi cuman ngerjain disitu aja Nah jadi so far sih Udah beres nih Hari ini Biaya reparasinya juga gak mahal Selangnya juga cuman paling berapa ribu doang Yang pasti sih udah Udah seger lagi Udah Harusnya sih semoga Supaya Gue takutnya gini doang sih Ntar motor taruh rumah Sebulan Eh tau-tau Oli samping abis aja Jatuh semua ke lantai Kan gak lucu ajar kok kayak gitu Hari ini sekian aja dulu Gue juga udah jalan balik Takut hujan nih Supaya gak keujanan di jalanan Sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya Udah I'll see you guys On the next video Bye Belum buka kips Udah habis napasnya Ya kalo di RR Jadinya begitu Sekarang manggut-manggutan kalo ada RR Ha 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 Terima kasih.